Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya, Cicah Handmade Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial Cara membuat tas rajut HP dengan motif sarang lebah Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe Like, comment dan sharenya juga ya Tas ini saya buat dengan ukuran panjang 17 cm Dan dengan lebar 16 cm Yuk, simak terus videonya sampai selesai Untuk benangnya, saya menggunakan benang jenis pilamen Dan untuk jarumnya, saya menggunakan hak pen ukuran nomor 3 Kita awali dengan membuat slip knot Kemudian buat rantai sebanyak 30 cm Disini saya sudah membuat 30 rantai Kemudian kita tambahkan 1 rantai Selanjutnya, kita akan membuat single crosser Di tiap-tiap lubang rantai Namun kali ini, kita membuat single crossernya Di belakang rantai Jadi, 1 stitch kita isi dengan 1 single crosser Jadi, bentuknya seperti ini Kemudian disini, kita tambahkan 1 rantai Dan kita balik pekerjaan kita Selanjutnya, kita buat single crosser di tiap-tiap lubang stitchnya 1 lubang kita isi dengan 1 single crosser Kita selesaikan sampai ke ujung Setelah selesai, kemudian kita tambahkan 1 rantai Dan kita balik lagi pekerjaan kita Nah, ini sudah selesai 2 baris ya Kita lanjutkan sampai ke 6 baris Dan ini, saya sudah menyelesaikan sebanyak 6 baris Kemudian, kita akan membuat single crosser secara mengeliling Namun, kita tambahkan dulu 1 rantai Tiap-tiap lubang rantai Kita isi dengan 1 single crosser Khusus untuk bagian sudutnya Kita isi dengan 2 single crosser Terima kasih telah menonton! Begitu juga untuk bagian sudut sini Kita isi dengan 2 single crosser Terima kasih telah menonton! Dan ini, kita lanjutkan sampai ke batas ini Nah, ini sudah selesai untuk single crosser Secara mengeliling Jadi, total seluruhnya ada 72 stitch Atau kelipatan genap Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian motif Kita akan membuat single crosser Secara mengeliling Ini, kita langsung masuk saja ya Ke putaran pertama Tanpa ada penambahan Kita langsung membuat single crosser Di bagian back loop Namun, terlebih dahulu Kita berikan penanda Kemudian, kita lanjut membuat single crosser Di tiap-tiap lubang stitchnya Satu lubang kita isi dengan satu single crosser Ini, kita kerjakan secara mengeliling Sampai satu kali putaran Kemudian, kita langsung masukkan Untuk saja ke putaran yang kedua Kita buat single crosser Nah, ini sudah terhitung langsung ke putaran kedua ya Di sini, kita berikan penanda Dan kita lanjut membuat single crosser Secara mengeliling Satu lubang kita isi dengan satu single crosser Kita selesaikan sampai satu kali putaran Setelah selesai, kita langsung masuk ke putaran yang ketiga Kita langsung saja membuat single crosser Di awalan putaran yang ketiga ini Jangan lupa berikan penanda Nah, ini di putaran yang ketiga Di awalannya sudah ada single crosser Selanjutnya, kita turun ke lubang yang ke bawah ini Kita turun dua lubang Kita buat long SC di sini Selanjutnya, di sampingnya kita buat single crosser Dan di lubang berikutnya kita buat long SC Kita turun ke bawah Kita buat single crosser di sini Nah, jadi motifnya seperti itu ya teman-teman Jadi, di putaran yang ketiga ini Satu single crosser biasa Satu long SC Satu single crosser biasa Satu long SC Kita selesaikan Untuk satu kali putaran Dan ini sudah selesai untuk putaran yang ketiga Kemudian kita masuk ke putaran yang keempat Kita langsung saja membuat single crosser Dan jangan lupa kita pasang lagi penandanya Di awalan putaran yang keempat ini Sudah ada satu single crosser Kemudian kita akan satukan bagian ini Satu sebelah sini Dan satu lagi sebelah sampingnya Kita satukan Atau namanya kita sebut dengan PRON POS SINGLE CROSSER Selanjutnya, di lubang berikut Kita isi dengan single crosser biasa Dan Kita buat PRON POS SINGLE CROSSER Kita satukan bagian yang ini dengan yang sebelahnya Kemudian kita buat SINGLE CROSSER biasa Lanjut, kita satukan lagi Bagian sisi sini dan Sisi sebelahnya Jadi, untuk putaran yang keempat ini Motifnya seperti itu ya teman-teman Satu single crosser Satu single crosser PRON POS Nah ini kita selesaikan Untuk satu kali putaran Dan ini hampir selesai Di penghujung putaran yang keempat Ini untuk putaran yang keempat Sekililingnya sudah sama ya teman-teman Selanjutnya, kita masuk ke putaran yang kelima Di sini Kita buat satu single crosser Pada putaran yang kelima ini Kita tidak memerlukan lagi penanda Kita langsung saja Membuat long SC Di bagian sini Di bagian PRON POS tadi Di bawahnya Kita tusukkan jarum Dan langsung kita membuat long SC Setelah itu Kita buat single crosser biasa Lanjut Kita buat long SC lagi Di bagian sini Kemudian Di lubang selanjutnya Kita buat single crosser biasa Dan setelah itu Kita buat long SC Nah, pada putaran yang kelima ini Motifnya seperti itu ya teman-teman Satu single crosser Satu long SC Satu single crosser Satu long SC Dan ini kita selesaikan Sampai satu kali putaran Setelah sekeliling terlihat sama Berarti ini kita sudah selesai Untuk putaran yang kelima Sekarang kita masuk ke putaran yang keenam Langsung saja Kita buat satu single crosser Selanjutnya Kita akan satukan Bagian long SC ini Bagian sini Kita buat Single crosser PRON POS Nah, ini Pada putaran yang keenam ini Motifnya sama Dengan putaran yang keempat tadi ya teman-teman Jadi kita tinggal mengulang-ulanginya saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini akan kita lanjutkan Satu kali putaran Sampai nantinya Kita akan menyatukan Bagian sini Dan ini Akan kita lanjutkan terus Mengeliling Sampai ke batas tinggi Yang kita inginkan Dan ini Saya sudah menyelesaikan Sampai beberapa putaran Dan kemudian Kita slip stitch Di bagian sini Selanjutnya Kita akan rapikan Bagian atas tas ini Kita isi Satu slip stitch Untuk satu lubang stitch Kita buat Sebanyak tiga kali putaran Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai kemudian kita slip stitch dan kita putus benangnya selamat menikmati ini sudah saya buatkan bagian resletingnya dan resleting ini akan kita pasangkan ke tas ini namun terlebih dahulu kita pasangkan tali tasnya dan untuk tali tas ini sudah saya buatkan tutorialnya di video saya sebelumnya jadi bagi teman-teman yang ingin tahu cara membuatnya silahkan cek saja di video saya sebelumnya Untuk tali tas ini Kita pasangkan dari bagian dalam tas Kita jahit Menggunakan jarum dan benang jahit Setelah pemasangan tali tas selesai Kemudian baru kita pasangkan resletingnya Kita jahit di bagian kedua sisinya Kita satukan atau kita jahit Menggunakan jarum dan benang jahit Dan setelah pemasangan resleting selesai Kemudian kita akan membuat security tambahan Di sini saya membuat pengait kancing Untuk pemanis tasnya Untuk pengait kancing atau lubang kancing ini Tutorialnya sudah saya buatkan di video sebelumnya Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu cara buatnya Silahkan di cek di video saya sebelumnya Dan untuk memasangkan lubang kancing ini Dengan badan tas Kita jahit menggunakan jarum dan benang jahit Selanjutnya kita pasangkan kancingnya Di bagian tengah-tengah sini Nah ini tasnya sudah selesai ya teman-teman Baiklah sampai disini dulu video tutorial kali ini Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Kalau ada salah-salah kata saya dalam penyampaian Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh